Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Garuda Sportivo, tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari. Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami. Halo Sobat Garuda, Keputusan tempat STY, mandulnya Ragnar Oratmangun pemain keturunan Indonesia yang nyaris dinaturalisasi. Ragnar Oratmangun beberapa waktu lalu sempat dirumorkan akan dinaturalisasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya, Ragnar batal dinaturalisasi. Ragnar diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Pemain berposisi sebagai striker saat ini menjadi pinjaman di klub Fortuna Sittard. Sayangnya, sebagai seorang striker, Ragnar Oratmangun memiliki catatan buruk. Di musim ini bersama Fortuna Sittard, Ragnar belum mencetak gol dari 5 pertandingan yang dilakoni. Malah dari 5 pertandingan itu, Ragnar mendapat kartu kuning. Sebelum dipinjamkan ke Fortuna, statistik Ragnar juga tidak moja. Saat masih di FC Groningen, Ragnar dari 22 pertandingan tidak mampu mencetak gol dan hanya sumbang 1 asis. Semenjang karir profesionalnya sejak tahun 2008, Ragnar Oratmangun hanya mampu mencetak 22 gol dari 6 klub yang dibelanya. Torehan gol paling banyak dicetak Ragnar saat ia bermain untuk SC Kambur. Saat itu, Ragnar mencetak 13 gol dan 6 asis dari 50 keps. Sebagai pemain di posisi penyerang, statistik Ragnar ini tentu saja membuat miris. Namun yang menarik, Ragnar sebenarnya bukan murni pemain depan. Ia bahkan beberapa kali dipasang sebagai kelandang jangkar hingga kelandang bertahan. Sebelumnya pada tahun 2022, Ragnar Oratmangun dicoret oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong, dan didaftar pemain naturalisasi. Keputusan ini disampaikan oleh ex-KPSSI, Hasani Abdul Ghani. Hari ini banyak yang bertanya kepada saya, apakah benar seperti di berita? Ragnar Oratmangun diganti oleh Kevin Dix. Tulis Hasani di akun Instagram miliknya. Iya, berita tersebut benar. Ini adalah karena ada permintaan dari Coach STY soal pemanggilan pemain adalah wilayahnya pelatih. Kami, Federasi, hanya membantu. Rambah Hasani. Ketua Umum PSSI, Erick Tohir, terus berupaya mempercepat proses naturalisasi J.I.J.S. dan Nafancu Aon. Ia menginginkan kedua pemain tersebut bisa bermain untuk timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dimulai pada 16 November 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Irak jadi lawan pertama timnas Indonesia pada 16 November. Lima hari kemudian giliran Filipina yang dihadapi oleh skuad Garuda. Kita untuk J.I.J.S. dan Nafancu Aon sedang diusahakan untuk bisa bermain pada Maret tahun depan. Tapi kalau bisa November lebih bagus, ujar Erick kepada awak media di Jakarta pada Kamis 26 Oktober 2023. Ingin hasil maksimal di putaran kedua? Keinginan Erick Tohir mempercepat naturalisasi J.I.J.S. dan Nafancu Aon demi hasil maksimal yang bisa diraih di dua laga omal grup F. Ia memastikan persiapan timnas Indonesia menghadapi laga tersebut tak main-main. Apalagi di dua laga itu, timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Laga kontra Filipina awalnya digelar terlebih dahulu di Indonesia, tetapi catwalnya diubah AFC karena di tanah air ada Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Kami akan fokus bersama Kemenpora sesuai dengan arahan Presiden untuk persiapkan tim senior di Qatar, Piala Asia yang sudah 17 tahun tidak pernah masuk ini pertama kali, tutur Erick. Diharapkan bisa main di Piala Asia 2023, seadanya proses naturalisasi J.I.J.S. dan Nafancu Aon rampung saat babak kualifikasi November nanti. Keduanya juga berpotensi tampil di Piala Asia 2023. Ajang itu bakal digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Erick Thohir ingin skuad Garuda bisa berbicara banyak. Meski juga disiapkan untuk Piala Asia U23 yang juga merupakan kualifikasi untuk Olimpiade. Kalau 3-4 besar, kita bisa lolos. Ini pertama kali tim U23 kita dalam sejarah bisa masuk kualifikasi Asia menuju Olimpiade. Imbuhnya. Media asal Vietnam, The Tau 247, menyeroti legah PSSI yang terus melakukan naturalisasi pemain. The Tau 247 menilai hal tersebut dilakukan PSSI untuk semakin memperkuat timnas Indonesia sebelum berjumpa Vietnam. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia bakal bertemu Vietnam dalam dua ajang yang berbeda. Pertama adalah pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada kesempatan tersebut, timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama tergabung di grup F. Sedangkan dua tim lainnya, yaitu Filipina dan Irak. Kemudian yang kedua adalah Piala Asia 2023. Di turnamen sepak bola penua kuning, timnas Indonesia dan Vietnam menempati grup D bersama Irak dan Jepang. Lebih lanjut, The Tau 247 menyebut bahwa timnas Indonesia kini sudah memiliki banyak pemain naturalisasi. Beberapa nama pun lalu disebutkan The Tau 247. Seperti contohnya Elkan Bagot hingga Mark Lok. Saat ini di timnas Indonesia banyak ditambahkan pemain asing untuk memperkuat skuadnya, tulis The Tau 247. Seperti Elkan Bagot asal Inggris, Mark Lok asal Belanda, Jordi Amat asal Spanyol, Sandy Walsh asal Belgia. Lanjut tulisan mereka. Jumlah tersebut berpeluang bertambah. Pasalnya PSSI dikabarkan telah berusaha untuk menaturalisasi dua pemain lagi. Dua pemain yang dimaksud adalah J.I.J.S. dan Nathan Joao. Proses naturalisasi kedua pemain di atas diharapkan rampung sebelum timnas Indonesia menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, perjuangan tim Asuhan Shin Taeyong di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dimulai pada bulan November mendatang. Nantinya timnas Indonesia bakal melawan Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November 2023. Timnas Indonesia baru akan melawan Vietnam pada ajang ini pada Maret tahun depan. Bersaing dengan Vietnam, timnas Indonesia lebih banyak melakukan naturalisasi pemain Eropa. Tulis The Tautufo Seven. Erik Thohir pastikan proses naturalisasi J.I.J.S. dan Nathan Joao dikebut. Kelar November. Ketua umum PSSI, Erik Thohir memastikan proses naturalisasi J.I.J.S. dan Nathan Joao dikebut. Keduanya diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada maru 2024. PSSI belum bergerak untuk segera merampungkan proses naturalisasi I.J. dan Nathan. Erik menyampaikan federasi memang sedang bergerak cepat untuk menjadikan keduanya sebagai warga negara Indonesia atau WNI. Menteri BUMN itu ingin kedua pemain tersebut dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Di mana pada periode tersebut timnas Indonesia sedang mentas di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk J.I.J.S. dan Nathan Joao sedang usahakan untuk bisa bermain pada Maret atau pada kualifikasi Piala Dunia 2023 tahun depan. Kelebisan November ini lebih bagus. Kata Erik kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia atau MPI pada Kamis 26 Oktober 2023. Itu berarti I.J.S. dan Nathan kemungkinan belum bisa diturunkan pada November 2023. Andai proses naturalisasi sudah selesai, keduanya masih menjalani perubahan federasi di FIFA yang cukup memakan waktu. Seperti diketahui timnas Indonesia tergabung dalam grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Squad Garuda akan bertandang melawan Irak pada match day perdananya, kemudian lanjut hadapi Filipina pada media November 2023. Erik mengungkapkan timnas Indonesia memiliki potensi untuk bisa lolos kendanti harus lebih dulu menjalani lagat tandang. Selain fokus pada ajang tersebut, Squad Garuda juga meratap Piala Asia 2023 yang akan bergulir pada Januari 2024 di Qatar. Yang pasti kami memang harus mempersiapkan kualifikasi Piala Dunia di grup F bersama Filipina, Irak, dan Vietnam. Kami punya potensi, memang nanti November away dulu dari Irak dan Filipina, tapi itu bukan alasan. Tutor Erik Kami mempersiapkan tim dengan maksimal dan sama. Kita akan fokus bersama Kemenpora, sesuai dengan arahan presiden untuk mempersiapkan tim senior di Qatar. Piala Asia yang sudah 17 tahun tidak pernah masuk, ini pertama kali ya. Pungkasnya Terima kasih telah menonton!